Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pertemuan kedua untuk sesi yang kedua dengan topik pembahasan tentang masalah modal kerja. Tadi yang pertama kita bicarakan sudah sampai kepada kita menghitung bagaimana konsep modal kerja, bahas ketiga konsep. Yang berikutnya kita bicarakan adalah faktor-faktor apa saja yang bisa mengalami besarnya modal kerja suatu perusahaan. Yang pertama adalah faktor jenis usaha atau jenis produk yang dihasilkan. Jadi usaha, usaha yang bergerak di bidang biasa, keusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pabrikan, atau usaha perdagangan itu akan berbeda hasil untuk kebutuhan yang berbeda di sini, butuhkan, katakan pabrikan, manufaktur untuk menurut jenis produk yang dihasilkan, demikian juga produk yang bernilai tinggi itu modal kerja lebih besar lagi untuk profesional, produk untuk membuat investasi yang besar juga lebih besar. Hasilnya tentunya, hasilnya juga lebih besar modal dibutuhkan. Yang kedua, bagaimana besarnya investasi dalam masing-masing komponen harta lancar. Berapa yang direncanakan untuk investasi ditanamkan kepada harta lancar dalam bentuk modal kerja yang terdiri dari kas, bagaimana pihutang dan persediaan. Kemudian tergantung kepada jangka waktu siklus operasi perusahaan. Siklus operasi perusahaan, semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan, tentu butuhkan modal kerja yang lebih besar. Kenapa? Karena modal kerja terikat di dalamnya dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga sebaliknya, siklus operasi perusahaan semakin singkat, berarti cepat kembali uang kas yang ditanamkan. Keempat adalah tingkat sistem penjualan. Sistem penjualan secara kredit tentu menentukan biaya modal yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan produk, penjualan dengan sistem secara tunai. Karena uangnya akan tertanam lebih lama di situ, sistem penjualan secara kredit. Kemudian kebijakan pembelian. Nah ini kaitannya dengan kalau kebijakan pembelian, kaitannya dengan kredit pembeli, kredit penjual. Kalau kebijakan pembelian, kaitannya dengan kredit pembeli. Artinya di sini adalah bagaimana melakukan pembelian yang bayar di muka, tentu modal kerja yang membutuhkan lebih besar. Lain halnya kalau melakukan pembelian secara tunai, langsung dikirim barang yang diusahaan, di order, tentu tidak terikat lama barang kas di situ. Makanya kebijakan pembelian, kalau ada kredit pembelian, bayar di muka, itu akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Yang berikutnya adalah kebijakan tentang persediaan. Stok persediaan yang besar tentu membutuhkan modal kerja yang besar. Stok persediaan yang kecil, yang efisien juga membutuhkan persediaan yang oleh kerja yang kecil. Karena itulah, di dalam kebijakan persediaan ini adalah bagaimana caranya perusahaan mampu menetapkan kebijakan persediaan dalam jumlah yang optimal. Tidak berlebih juga tidak kekurangan. Sehingga modal kerjanya dibutuhkan cukup baik, cukup optimum. Yang berikutnya adalah bagaimana tiket penyediaan tunai. Kebijakan perusahaan menetapkan kas yang harus tersedia di perusahaan, seberapa besar, apakah kas kecil atau kas besar yang tersedia. Itu tergantung kepada kebijakan perusahaan, itu menentukan besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. Kemudian, tergantung juga modal kerjanya kepada sumber pembiayaan tersedia. Adakalanya sumber pembiayaan tidak terbatas, katakan dari hutang, modalnya banyak, hutangnya banyak, ya modal kerjanya tidak berpengaruh. Tapi jika sumber pembiayaannya kecil, terbatas, modal segerinya kemampuan tersedia sedikit, tentu tidak bisa yang menggunakan modal kerja yang lebih besar. Dan yang berikutnya adalah bagaimana perubahan teknologi. Ini kaitannya dengan adopsi teknologi. Ketika perusahaan mau adopsi teknologi, tentu dia memerlukan investasi yang lebih besar, atau modal kerja yang lebih besar. Harapannya adalah setiap adopsi teknologi, adalah efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah, semakin tingkat efisi manajemen. Efisiensi, jika dicapai oleh perusahaan, maka ini bisa menurunkan besarnya modal kerja. Tidak dibutuhkan modal kerja yang besar ketika efisien, sebenarnya jika perusahaan tidak mampu mencapai efisiensi perusahaan, modal kerja yang dibutuhkan akan lebih besar. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menentukan. Yang berikutnya adalah, kita coba melihat, kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan yang optimal itu adalah, tidak kebesar, tidak kekecilan, tidak berlebih. Modal kerja yang terlalu besar, modal kerja terlalu besar tidak optimum, tidak efisien. Sementara kita tahu, modal kerja itu kan punya beban. Kalau berlebih berarti kan ada terjadi pengangguran terhadap modal kerja tidak digunakan secara maksimal. Beban tetap jalan terus, ini tidak optimum bagi perusahaan. Modal kerja yang kurang juga begitu. Modal kerja yang kurang berarti perusahaan tidak bisa menerapkan anggaran atau perencana yang telah dia buat. target maksimal perusahaan tidak bisa dicapai kalau modal kerjanya kurang. Oleh karena itu, di sini ada bagaimana konsep penentuan modal kerja secara optimum. Ada dua poin yang menentukan. Pertama, lamanya keterikatan dana dalam modal kerja atau tiga perputaran. Ini mempunyai makna bahwa berapa lama dana dalam bentuk kas tertanam ke dalam investasi itu sampai pada akhirnya bisa kembali lagi ke dalam bentuk kas kembali. Nah ini. Itu lamanya adalah namanya keterikatan di dana dalam unsur modal-modal kerja. Yang kedua, yang menentukan adalah berapa besarnya pengeluaran kas untuk setiap periode melalui investasi dalam modal kerja. Ini biasanya bisa dikalkulasi dalam bentuk harian atau bulanan. Berapa rata-rata. Kalau perputarannya harian, maka kita kalkulasi pengeluaran kasnya juga perhari. Kalau misalnya perputarannya kita nilai bulanan, tentu pengeluaran kas juga kita bisa kalkulasi dalam bentuk bulanan. Lebih lanjut nanti kita lihat keterkaitannya dalam bagan ya, kebutuhan modal kerja optimum. Yang kedua, metode menentukan modal kerja itu ada metode keterikatan dana dan yang kedua ada metode perputaran modal-modal kerja. Coba kita lihat di sini gambar, bagan. Bagaimana konsep perhitungan modal kerja secara optimum. Kebutuhan modal kerja secara optimum, ini dilihat, kebutuhan modal kerja secara optimum, tergantung kepada dua hal atau ditentukan dua faktor. Yang pertama, lamanya keterikatan dana di dalam unsur modal kerja. Yang kedua, tergantung kepada besarnya pengeluaran kas per periode. Coba kita lihat yang pertama. Lamanya keterikatan dana dalam unru kerja, seperti ini alur kasnya. Uang kas di sini, dibelanjakan ke dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong, digunakan untuk taga kerja langsung dan di ofrier pabrik, berarti ini perusahaan manufaktur berarti. Berapa lama yang dilakukan periode-nya? Dari bahan baku, terangga kerja langsung di ofrier pabrik, diproses produksi, menjadilah dia baranan jasa. Berapa lama itu bisa terjadi? Dan seterusnya, dipasarkan, dijual. Kalau misalnya dijual secara tunai, bisa langsung barang jasa bisa diterima dalam bentuk kas kembali ke sini, padahnya. Tetapi apabila melalui penjual secara piutang, kredit, maka satu langkah lagi. Berapa lama jangka waktu piutang itu? Akan di sini baru bisa balik lagi. Nah, inilah namanya keterikatan dana dalam bentuk kerja. Berapa lama uang kas yang ditanamkan, sampai nanti berputar terus proses ini, sampai akhirnya kas bisa diterima kembali. Maka, semakin lama periode ini berlaku, setelah makin lama, maka modal kerjanya semakin besar dan dibutuhkan. Semakin lama periode ini semakin besar modal kerjanya dibutuhkan. Atau dengan kata lain, semakin lama periode ini berlangsung, maka perputarannya semakin sedikit. Semakin lama ini, perputarannya semakin sedikit. Perputarannya sedikit tidak efisien. Perputarannya sedikit. Atau tidak ideal. Oke, yang kedua. Faktor kedua adalah berapa besarnya pengeluaran. kas rata-rata per periode. Tadi saya katakan kalau per hari, per hari, per bulan, per bulan, silakan saja. Selesai konsisten saja digunakan. Untuk apa? Misalnya, untuk perusahaan barang dagangan. Ini berarti kalau misalnya perusahaan-perusahaan dagang. Kalau dia perusahaan pabrik, apa pengeluaran kasir raya? Ban baku, upah, biaya umum, ini adalah konser pada biaya produksi. Kemudian ditambahkan lagi, kalau ada silakan saja biaya operasional, ditambahkan lagi biaya utrasi dan umum, biaya penjual, masuk semua di sini. Ini, tapi kita kalkulasikan per hari. Kalau ada datanya bulan, kita bagi saja per bulan, jadi berapa hari, berapa perharinya. Semakin tinggi pengeluaran rata-rata ini, juga semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Nah, hasil kali antara lamanya dana terikat dalam modal kerja dikalikan dengan besarnya kolong kas per hari, itulah modal kerja yang optimum. Kita coba lihat di sini ilustrasi tentang bagaimana kita menghitung kebutuhan optimum tersebut dengan metode keterikatan dana. Contohnya di sini, diberikan gambaran bahwa suatu perusahaan dengan produksi tas ransel di sini, dikatakan produksinya per hari 100 buah tas. Bahan baku untuk tas tersebut adalah kain parasut dan bahan penolong. Dibelinya dibayar di muka, nanti dia yang kata ketiri di pembeli itu, dibayar di muka lagi dulu, 5 hari sebelum pesanan diterima, udah bayar duluan. Ini kan menambah keterikatan dana yang kita keluarkan, 5 hari dana kita terikat sebelum barang diterima. Kemudian diketahui harga kain parasut di sini, 20 ribu rupiah per meter untuk membuat sebuah tas. Dibutuhkan setengah meter bahan penolong. Setengah meter bahan penolong yang diperlukan dana, 10 ribu rupiah untuk membuat tas. Upah menjahit 20 ribu rupiah, gaji per bulan. Ini tadi kan gaji kalau per bulan kita bagi aja jadi per hari. Kalau tanya tadi ketahui sih 25 hari, berarti bagi 25 aja. Gaji 500 juta, overhead 3 juta, pemesan 4 juta, hingga proses pembuatan tas sampai jadi dijual perlu 2 hari. Proses pembuatan tas siap dijual 2 hari. Jadi bahan baku 2 hari, kalau tadi di sini diketahui dibayar di muka untuk bahan baku dan bahan penolong, 5 hari tambahkan 2 hari, 7 hari di terikat. Simpan di gudang lagi, 7 hari. Berapa itu? 5 hari tambah 2 hari, 7 hari tambah 7 hari lagi, 14 hari. Dijual lagi, baru jatuh tempoh 6 hari. 20 hari terikatnya. Tapi yang lain tentu tidak akan termasuk dalam 5 hari yang dibayar di muka. Oleh karena itu, perusahaan menerima kebijakan kas minimal 1 juta rupiah. Hari kerja 25 hari kerja. Kita peroleh, seperti ini. Kebutuhan kas tiap hari kita hitung aja tadi. 100 buah tas dikali kerbahan baku, dikali harganya, dapatlah dia gaji semua biaya. Kita bagi 25 jadikan harian. Dapatlah jumlah kebutuhan kas per hari itu untuk produksi 100 buah tas, 4 juta 440 ribu rupiah untuk produksi 100 buah tas. Ketirikan dan dana yang membedakan semua unsur biaya ini adalah bahan baku dan bahan penolong. Karena ada bayar di muka 5 hari. Makanya 20 hari. Yang lain, selain itu, selain bahan baku dan bahan penolong, hanya 15 hari. Karena tidak ada bayar biaya di muka atau kebijakan pembelian. Jadi rumusnya adalah pengeluaran per hari dikalikan dengan jangka waktu perputarnya modal kerja. Sehingga kita peroleh, seperti ini hasilnya. Secara rinci, bahan baku, bahan penolong, 20 hari. Karena dia berbeda tadi ada kredit pembeli. Yang lain, 15 hari semua. Sehingga kalau ditotalkan, ini sehari semua jatuhnya per hari. Kalau ditotalkan, ditambah persediaan kas minimal tadi, ditetapkan 1 juta rupiah. Berarti kebutuhan modal kerja perusahaan 77 juta, 200 juta rupiah. Inti ini untuk perusahaan menjalankan kebutuhan produksinya selama saat sebesar 100 buat tas per hari. Dalam jangka waktu perputaran, ini hari saja 20 dan 15 hari. Membutuhkan modal kerja, saat setelah pembutuhan modal kerja adalah 70 juta, 200 juta rupiah. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Demikian pertemuan yang kedua. Untuk sesi kedua tentang modal kerja. Dan nanti yang ketiga kita lanjutkan lagi dengan topik dan materi yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.